Goho Chong Leong jilid 24. Kiyo Leong bersenyum sindir, ia susut mukanya. Oleh karena urusannya Yoli Hang itu, besok aku mesti berangkat bersama Sansuko, Siulian kasih tahu. Sesampainya dipaksia, aku nanti bertindak dengan melihat gelagat. Bisa jadi aku bisa bujuki Li Hang akan bersabar, atau aku terpaksa antar ia ke holam, guna wujudkan pembalasannya, sebab aku perlu bantu padanya. Aku pun ingin bisa bertemu dengan Los Yauhau, guna dapatkan ketegasan ia benar ada saudara kandungnya Li Hang atau bukan. Tanda petik, bahwa mereka ada bersaudara, itulah tak salah lagi berkata Kiyo Leong. Ia bicara sambil kerutkan alis. Tentang ini, aku berani tanggung. Apakah kau ada punya hubungan dengan Los Yauhau? tanya Siulian dengan perlahan. Kiyo Leong Manggut, mukanya menjadi merah, tetapi ia kertak gigi, karena berbareng pun ia berduka. Apakah kau ingin bertemu pada Los Yauhau? Siulian tanya pula. Kiyo Leong Manggut, tetapi ia terus kata, dengan sengit. Aku ingin ketebu padanya, buat terus tabas kutung batang leharnya. Tanda petik. Ah, kata Siulian. Kenapa mesti begitu? Jangan kau pedulikan aku. Siapa juga kau boleh campur. Tahu urusannya, tetapi aku, tidak. Nona Jie tak ambil perhatian buat suara keras itu. Apakah bukan lebih baik kau turut aku ke Pak Hia-ia? tanya. Kiyo Leong Mengawasi, dengan metemendelik. Turut kau ia tegaskan. Buat apa? Turut aku, artinya, tertawa Si Nona Jie, disana aku nanti minta perantaraannya Tekmoso dan KH Unai-nai buat antar kau kembali kepada keluarga U, dengan katakan bahwa sakitnya sudah sembuh, buat kau tetap menjadi pengantin baru. Dengan begitu, urusan tak jadi urusan lagi dan kabar angin akan sirap sendirinya. Tanda petik. Kiyo Leong tertawa. Ia ambil tempat penjahitan dari atas tromol, ia ambil dua potong kain hitam kecil dan jarum, buat bikin tali sepatu. Si U Lian Mengawasi, ia pun tertawa. Jikalau kau tidak suka turut lo Siau Hau, lebih baik kau turut Lukun Wee, ia kata pula. Kau ada satu Cian Kim Cio Cia, kau harus menjadi satu Siau Nai-nai. Merantau di dunia sungai telaga bagi kau sangat tak surup. Aku bicara dari hal yang benar, dengan maksud baik. Tanda petik. Kiyo Leong tertawa, dua potong tali sepatunya sudah dipasang di sepatunya. Si U Lian berbangkit seraya membawa pedang, ia pergi ke pintu di mana ia berdiri menghadang. Setelah selesai ikat sepatumu apa kau hendak kabur ia tegasi. Ia bicara sambil bersenyum. Kiyo Leong mengawasi, sambil tertawa dingin. Aku hendak kabur ia ulangi. Kalau aku hendak kabur, apa kau kira kau bisa rintangi aku dengan kau menghalau di pintu? Nyatalah kau sendiri pandang Jie Si U Lian terlalu tinggi. Si U Lian tidak gusar, sebaliknya ia tertawa. Biarnya kau sangat licin, Siau Holi, di depanku, jangan kau banyak tingkah ia kata. Ia tertawa pula, kemudian ia menambahkan, buat kau, balik ke Pak Hia atau tidak, ada urusanmu. Aku tak akan membaksanya. Urusanmu ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku, kalau toh aku bicara juga padamu. Itu disebabkan aku anggap pikirannya Tek Ngo So dan Kha U Nai Nai ada cengliyanya. Apakah artinya buat kau merantau di luaran? Bagaimana nanti akhirnya jikalau kau terus ikut Los Yau Hau? Dan bagaimana akhirnya dengankah sendiri Kya U Lian membaliki? Ia rupanya sengit karena ucapannya yang terakhir ini. Apakah itu Sin Chie di luar ada tanda dari akhirnya urusan dirimu sendiri? Sembari menanya begitu, Kya U Lian mengawasi Nona Chie, ia bersenyum tawar. Mukanya si Nona Chie menjadi merah. Ia merasa bahwa ia telah terserang. Jangan kau usil aku, ia kata. Keluarga kita ada tetap keluarga kaum Kang O. Dan keluargaku, mulai dari aku, akan jadi keluarga Kang O juga kata Sinona Giyok dengan Jumawa. Pikirlah baik-baik, kata Si U Lian kemudian, yang menjadi sabar pula. Tentang ini aku sudah pikir masak-masak, Kya U Lian bilang, baiklah kau urus saja urusanmu sendiri, tidak usah kau pedulikan perkaraku. Baiklah, sahut Nona Chie akhirnya. Aku tak akan campur urusanmu. Dan Cheng Beng Kiam dilemparkan ke atas pembaringan. Dengan sebat Kya U Lian jumput pedangnya itu, untuk dilibat dengan bajunya. Ia lantas berbangkit. Si U Lian mengawasi dengan metu, terbuka lebar. Apakah kau hendak berangkat sekarang juga tanya ia. Buat kau berangkat sekarang, tidak ada halangannya. Pedang kau hendak bawa, juga tidak ada halangannya. Tapi ingat baik-baik, aku larang kau dengan ini pedang berbuat sewenang-wenang di kalangan Kang O, berbuat sesukanya saja. Aku pun larang kau campur lagi segala penjahat sebangsa Pegan Holie. Jikalau kau lakukan pula perbuatan seperti kau binasakan Coakiu dengan Piau, aku nanti putuskan persahabatan dengan kau. Baiklah aku tegaskan, aku bersahabat denganmu sebab aku pandang mukanya Tek Angoso. Dan aku nasihatkan kau pulang ke Pak Hia lantaran kau tidak kenal adat kebiasaan di kalangan Kang O, kau biasa turuti kehendak sendiri. Tanda petik. Selagi si Nona Jie berpitutur, tiba-tiba Kiao Leong maju, sambil dorong tubuh orang, ia telah mencelat keluar, kemudian sambil berpaling, ia tertawa. Kau mesti angkat sumpah di depanku, kata pula Siulian, yang tak melawan karena dorongan itu. Kau mesti sumpah bahwa kau tidak lakukan lagi perbuatan gila-gila, dengan begitu baru aku bisa kasih kau pergi. Tetapi Kiao Leong jawab kata-kata itu dengan tertawa menyindir. Aku men gila atau tidak, kau tidak berhak akan mengusilnya ia kata. Kalau kau memohon, itulah lain perkara, itulah boleh. Di hadapanku, tidak ada gunanya akan kau bicara secara keras. Siulian loncat memburu, tetapi tetamunya telah mendahului akan loncat keluar, akan kabur ke pekarangan depan. Siulian coba memburu terus, meskipun ia ada mendongkol berbareng merasa lucu melihat tingkah lakunya Kiao Leong. Apa kau kira aku bisa antap kau kabur ia kata pula, sambil tertawa, janganlah kau jumawa dan anggap bahwa buge emu sudah sangat sempurna. Tanda petik. Tapi Kiao Leong jawab nona itu dengan gerakan tangannya seperti menuding, atas mana sebatang anak panahnya melesat, mengenai iga kiri dari Siulian dengan dia ini tak menduga apa-apa, hingga ia terkena panah itu. Sekarang ia jadi sengit, ia lari ke dalam akan ambil sepasang goloknya. Kiao Leong lari terus, akan buka pintu pekarangan, kemudian ia hendak buka kodanya Siulian dari tambatannya. Itu waktu nona Jie telah kembali, kedua tangannya bersenjata golok. Kau kurang ajar ia berseru. Aku tak bisa izinkan kau berlalu. Kiao Leong tidak mau berkutatan sama tali les, ia gunakan pedangnya membabat putus tali les dari tambatan. Setelah mana, kuda itu ia keprak dikasih lari keluar. Dengan sebelah tangan terus cekal pedangnya, dan sebelah tangan memegang les, ia loncat naik ke atas binatang itu yang ia segera kasih lari. Ia ada satu penunggang kuda yang pandai, sambil lari keluar, ia berpaling tangannya kembali diayun. Siulian menyangka orang menggunai lagi panah gelap, ia merandek, pedangnya sudah siap, guna menangkis senjata. Tapi ternyata, nona Jie telah gunakan tipu, sebab ia tidak menyerang pula, dan di saat si nona merandek, ia tertawa. Sampai ketemu pula ia kata. Sekali ini, ia keprak kudanya terus dikasih lari ke arah timur. Di situ ada jalanan kecil, setelah keluar dari situ, ia sampai di jalan besar. Di sini terpaksa ia tahan kudanya, agar tak larat terus. Kapan kemudian ia keluar dari Tongkuan, kota timur, ia patahkan sebatang yang liu, guna pakai itu sebagai cambuk. Pedangnya ia tancap di selah kudanya lalu dikaburkan. Ada banyak orang di tengah jalan, tetapi mereka semua lekas-lekas menyingkir ke pinggiran. Baru si nona lintasi jembatan batu, di belakang mereka tertampak menyusul dua penunggang kuda. Kedua penunggang itu datang dengan pesat. Mereka ada Jie Siulian dan San Chengli. Kiao Leong tahu orang kejar ia, ia bersenyum sindir, ia sabet kudanya dengan cambuk yang liunya, akan laratkan kudanya itu. Setelah lari jauhnya empat atau lima li, di sebelah depan Kiao Leong lihat ada mendatangi sebuah kereta irang rupanya bermuatan berat, binatang penariknya ada seekor kerbau. Karena itu, ia lantas larikan kudanya di pinggiran, guna menyingkir dari tabrakan. Di luar dugaan, dengan tiba-tiba, dari belakang ada menyambar selembar tambang besar atau dadung. Kiao Leong berkelit, guna loloskan diri dari tambang itu tetapi apa mau tambang itu, yang memakai banderingan, sudah mengenai kaki kudanya, hingga kuda itu lantas tertahan dan tidak bisa lari. Lekas-lekas ia loncat turun, ia hunus pedangnya. Hampir berbareng dengan itu Jie Siulian, ialah si pengejar, juga sudah loncat turun dari kudanya, maju seraya putar goloknya, yang terus dipakai membacok. Dengan pedangnya, dengan berani, Kiao Leong menangkis. Ia tak jadi juri, sebab ia bersenjatakan pedang mustika, yang tajam luar biasa. Siulian tarik pulang goloknya, tetapi ia tak mundur, dengan golok kiri, ia menyerang pula. Ia merangsat. Percuma Kiao Leong coba adu senjatanya, senjata itu tak bisa menabas goloknya gadis dari almarhum Jie Hyong Wan. Melihat desakan lawan, ia jadi memikir lain. Maka ia loncat mundur, akan lari kabur. Tiba-tiba Ngo Jiao Eng San Cheng Li, si Garuda berkuku lima, ialah orang yang telah gunakan banderingan, telah membandering pula, malah banderingnya itu bisa sambar pedangnya sampai terlilit. Gio Kiao Leong, bangsat perempuan, lekas berlutut berseru orang Shishan ini. Berbareng dengan itu, siulian yang berlompat pun telah sampai. Gesit luar biasa, Kiao Leong jatuhkan dirinya, buat terus bergulingan di tanah, hingga berbareng lolos dari kepungan, pedangnya pun terbebas dari lilitan tambang, yang ia teruskan menabas, hingga bandering itu jadi terbabat putus. Dalam sengitnya, San Cheng Li loncat turun dari kudanya, akan pakai golok besarnya untuk serang si nona. Gio Leong tidak takut senjata berat dari lawan, ia malah loncat akan menangkis, atas mana, Cheng Li terpaksa tarik pulang senjatanya. Siulian memburu dengan bacokannya, tetapi si nona Gio ada gesit luar biasa, selagi Cheng Li menarik pulang goloknya, ia ayun tangan kirinya, maka dengan tidak ampun lagi, dadanya Ngo Jiao Eng kena terpanah. Di lain pihak saking sebatnya, nona ini pun tangkis golok lawan, yang ia hendak bikin kutung. Cheng Li lompat ke pinggir, guna cabut panah di tubuhnya. Siulian juga mesti loncat mundur, buat orang punya tabasan yang berbahaya. Ini ketika yang baik, Gio Leong sudah gunai. Dengan satu loncatan jauh dan tinggi, ia mencelat ke atas kudanya San Cheng Li, yang berada tidak jauh dari kudanya, kapan ia telah sambar les kuda dan kedua kakinya dipakai menjepit perutnya kuda itu, ia bikin itu binatang lompat dan kabur. Siulian juga berlaku sebat, sambil berloncat pesat, ia menyerang. Tetapi Gio Leong kembali menangkis, hingga terpaksa ia mesti tarik pulang goloknya itu. San Cheng Li telah gunakan tambangnya yang sepotong, akan membandring pula, tetapi ia gagal, si nona bisa berkelit. Setelah itu, Gio Leong kaburkan kudanya. Siulian loncat naik atas kudanya yang ia kasih lari buat mengejar. Tidak bisa tidak, aku mesti bekuk kau untuk dibawa ke pak hia ia berseru. Hektometer. Sudah bagus bagimu yang aku tak ganggu jiwamu Gio Leong membalasi dengan caranya yang menghina. Sekarang berdua mereka saling susul, kuda merah di depan, kuda hitam di belakang. Dan di belakang sekali menyusul San Cheng Li, sambil berteriak-teriak. Kuda merah dari Kio Leong bisa lari keras, dari timur ia memblok ke utara. Ia telah kabur jauh, sampai di depan ia, ia menghadapi sebuah kali. Ketika itu, matahari sudah sangat doyong ke barat, maka juga air sungai telah bercahaya merah dan berkilau-kilau. Di sebelah depan ada tempat penyeberangan, yang kelihatannya ramai sekali. Nona Gio tidak ingin tabrak orang, ia menyingkir dari jalanan yang ramai, ia menuju ke barat. Tapi, di luar sangkaannya, tiba-tiba ada satu penunggang kuda, yang melintang di depannya yang coba mencegat ia. Dan buat kekagetannya, ia dapatkan penunggang kuda itu adalah Li Beopek. Bangsat perempuan menegur pencegat itu. Di sana kau telah lepas api, lantas kau merap kemari. Apa kau sangka hari ini aku bisa kasih kau lolos lagi? Beopek menegur dengan terus menyerang dengan pedangnya. Biarnya ia terperanjat, Kiao Hang tidak takut, pedang penyerang itu ia sambut dengan tangkisan pedang untuk bikin kedua senjata beradu. Beopek tarik pulang pedangnya, untuk kemudian dipakai menyerang pula, malah ia mendesak. Itu waktu, si Ulian dan Solu Chengli pun telah memburu sampai, malah Ho Jiao Eng terus saja perdengarkan suaranya yang nyaring, Li Hyantue, bekuk itu budak perempuan. Dia telah pakai senjatamu sendiri. Dia ada puterinya Gio Ceng Tong dari Pak Hia. Dia telah jadi nona pengantin tetapi dia minggat. Dia juga ada itu siluman rasa cilik yang tersohor. Kiao Liong gusar sekali atas itu kata-kata tajam, maka ia ayun tangannya ke jurusan si Garuda berkuku hina. Tejeng Li rubuh seketika, karena panah tangan telah menyambar ia dengan ia tak berdaya, akan menghalaunya. Ia jatuh dari atas kudanya. Si Ulian segera merangsek, sedang Beopek mendesak, maka juga sebatang pedang dan sepasang golok menimpa berbareng kepada puteri dari Gio Ceng Tong. Kiao Liong tidak takut, dengan mengisi ya tangkis tiga senjata lawan itu, hingga mereka ini mesti lekas-lekas tarik pulang senjatanya. Lantas, setelah itu, Kiao Liong mencoba akan mendesak, pedangnya membulang baling, sinarnya berkerah depan. Di lain pihak, di waktu membela diri, tubuhnya pun nampaknya sebagai adat terlibat atau tergulung sinar putih berkilau-kilau dari pedangnya yang tajam dan liahai itu. Tetapi Nona Gio Ceng tidak mau mendesak terus, di saat orang menyingkir buat kegarangannya itu, dengan tiba-tiba ia larikan kudanya buat menyingkir. Ia beranggapan angkat kaki dari situ ada jalan paling selamat. Siu Liong mengejar begitu lekas orang mencoba kabur, perbuatannya itu ditelat oleh Li Beopek. Dengan tak diketahui maksudnya, Kiao Liong kaburkan kudanya ke jurusan kali dan terjunkan diri ke air. Dan selagi terjun, ia putar tubuhnya, tangannya terayun sebelah. Li Beopek menangkis dengan pedangnya, karena ia lihat menyambarnya sebatang anak panah yang liahai dari Nona itu, hingga ia luput menjadi kurbannya anak panah itu. Kalau Li Beopek telah tahan kudanya, sebaliknya Siu Liong turut terjun. Sungai itu ialah sungai huyang HOO yang lebar tetapi airnya cetek. Di situ ada sebuah penyeberangan atau pelabuhan, di mana ada banyak orang. Maka itu, banyak orang yang memandang itu pertempuran, malah ada yang berteriak-teriak. Kiao Liong paksa kudanya serbu air, akan sampai di tepi seberang. Ia tidak menoleh sama sekali. Ketika ia mendekati tepi seberang, tiba-tiba kudanya terbebas di dalam lumpur di pinggiran, hingga ia jadi ibuk, ia cambuki kudanya itu yang sia-sia mencoba akan lepaskan diri dari lumpur yang lembek dan dalam. Maka di akhirnya, Nona Giyok bangkit berdiri di atas kudanya, ia menjot tubuhnya akan loncat ke pinggiran sambil ia tinggalkan kudanya itu. Ketika ia menoleh ke belakang, ia lihat Siu Lian, yang hampir menyandak. Jauh di belakang Nona Giyok ini, kelihatan Li B.O.U.P. pun menyusul dengan kudanya, sedang di belakang lagi dari orang Sili itu, ada Ngo Jiao Eng San Cheng Li dengan tubuhnya yang besar. Di air yang berlumpur, Kiao Liong lintas lari ke jurusan darat. Ia mesti hadapi kesukaran, karena jalanan yang sukar. Ada sangat memperlambat ia. Ia pun masgul dan mendongkol, karena sekarang ia telah kehabisan panahnya. Tapi ia toh sampai di pinggiran dan naik ke darat, akan berlari-lari. Hanya, ketika ia baru lari kira-kira setengah Li, Jai Siu Lian dan Li B.O.P. serta San Cheng Li, yang masih menunggang kuda, dapat mengejar ia, hingga ia kena dikurung pula. Rasa cilik, apakah kau masih tak mau menyerah Cheng Li berseru dengan murkanya? Ia barengi teriakannya itu dengan bacokannya. Kiao Liong berkelit dari bacokan itu, di saat mana, sepasang goloknya Siu Lian menyambar ia, hingga ia mesti beraksi terus, menangkis serangan ini. Adalah di saat ini, B.O.U.P. telah datang dekat sekali, hingga ia bisa menyerang dengan si Nona tak berdaya, tetapi pemuda ini tidak menusuk atau membabat dengan pedangnya, hanya ia pakai ujung pedang mengetok kepala orang hingga terkena itu, Kiao Liong rasai kepalanya pusing. Selagi Nona itu seloyongan, Cheng Li maju dengan goloknya. Tetapi Siu Lian lantas menghalanginya, sebab ia tahu. Satu kali golok besar melayang, Kiao Liong bisa menghadapi bahaya maut. Setelah itu, Nona Jai loncat turun dari kudanya, dengan niatan tubruk dan ringkus si naga dari Sinti yang ini. Tapi Kiao Liong bisa melihat dan lupakan pusingnya kepala, ia menyabet dengan pedangnya, sehingga Nona Jai merandek dan batalkan niatnya untuk meringkus Kiao Liong. Lio B.O.U.P. masih berada dekat Nona Yang Binal ini, selagi orang serang Siu Lian, ia ayun sebelah kakinya yang mengenai Jitu seperti tadi pedangnya menghajar kepala orang. Tidak tempo lagi, Kiao Liong rubuh, sampai meloso. Lagi sekali, Siu Lian merangsek. Tapi, gesit luar biasa, Kiao Liong keburu loncat bangun dengan pedangnya mengancam. Dan ketika Si Nona dan Kielok merandek, ia gunakan ketika ini akan loncat mundur, terus lari. Bersama-sama Ceng Li, Siu Lian lompat mengejar. Kiao Liong lari keras sekali, sampai tiba-tiba Li B.O.U.P. C.K., yang masih menunggang kuda, tahu-tahu muncul menghalau di depannya, pedangnya dilintangkan. Ia lantas. Saja menyerang dengan hebat, akan kemudian balik lari pula ke lain jurusan, akan menjat ke satu tempat tinggi. Karena Nona ini lari ke lain jurusan, ia telah dapat disusul oleh San Ceng Li. Dan Ngo Jiao Eng sudah lantas menyerang dengan goloknya. Jangan lukai padanya berteriak Siu Lian, yang berada di sebelah belakang. Tapi Kiao Liong telah tangkis serangan golok itu, dari sebab Ngo Jiao Eng tidak tarik pulang goloknya, golok itu lantas terkutung ujungnya begitu lekas kedua senjata beradu satu pada lain. Selagi Siu Heng melengak, Siu Lian sudah sampai. Sumuai, kau mundur mencegah Li B.O.U.P.E.K., yang sudah lantas loncat turun dari kudanya, buat terus berlari naik ketanjakan di mana Kiao Liong berada. Kiao Liong tidak kabur, ia justru sambut Siu Orang Sili dengan sabetan pedangnya. B.O.U.P.E.K. tidak menangkis, ia egos diri sambil merangsek lebih dekat, sebelah kakinya ia angkat hingga satu suara beradu telah kedengaran. Hampir Kiao Liong menjerit kesakitan, karena ia rasai tangannya menggetar dan jadi hilang tenaga, hingga pedangnya terlepas, jatuh ke bawah. Di lain pihak, pedangnya si anak muda menyambar ke jurusan kepalanya. Dalam saat berbahaya itu, Nona Gyo masih tidak bisa lupakan senjatanya, ia berkelit sambil buang diri, hingga ia jatuh bergelindingan, tetapi justru karena ini, ia bisa sampai pada pedangnya, yang ia terus jumput pula, untuk segera dibawa lari. Siu Lian menjagat, kedua goloknya dipakai menyerang. Orang licin berseru si Nona Gye ini. Sambil menangkis, Kiao Liong loncat ke samping guna lari lebih jauh, tetapi Li Beopek kembali mengadang di depannya, maka terpaksa ia loncat ke sebelah kanan, dari mana, lari baru beberapa tindak, ia hadapi sebuah pohon besar. Tidak tempo lagi, gesit laksana kunyuk, ia melapai naik di atas pohon itu. Kemana kau hendak kiri membentak Siu Lian, yang lemparkan sebelah goloknya, hingga dengan sebelah golok yang lainnya, ia pun manjat, akan mengubar. Melihat demikian, Kiao Liong melapai ke satu cabang, dari mana ia merayap ke bawah dan lompat turun, hingga bersama ia, ia bikin banyak daun pada rontok. Li Beopek berada di bawah pohon, selagi orang loncat turun, ia berlompas sambil geraki pedangnya. Aduh berteriak naga dari Sing Kiang, karena ia tidak sempat berdaya akan lindungi bahunya, yang telah mesti terkena ketokan pedang. Karena ini, ia jadi gusar dan nekat, hingga ia rangsek pemuda itu sambil kertak gigi. Beopek tidak mundur karena desakan itu, ia bikin perlawanan sama sengitnya. Tiba-tiba Kiao Liong merasai sakit sekali pada lengannya yang kanan, karena kembali ia kena terketok, tetapi meski demikian, ia masih tidak mau lepaskan pedangnya, hingga menyekal itu keras-keras ia lari pula. Siulian sudah turun kembali dari pohon dan jumput geloloknya, ia terus mengejar, atas mana, Kiao Liong balik akan bikin perlawanan. Karena ini Beopek keburu sampai, hingga nona itu lagi-lagi kena dikepung. Baru empat atau lima jurus, Kiao Liong rubuh terbanting karena satu dupakan dari Beopek, yang telah pancing pedangnya ke atas, hingga bagian bawahnya menjadi kosong. Siulian kempik geloloknya lalu ia loncat untuk menyergap. Gesit luar biasa, Kiao Liong mencelat bangun. Sekarang ia telah perlihatkan roman luar biasa, mirip dengan iblis atau siluman. Pakainya sudah tidak keruan, kotor dan berdarah, rambutnya pun kusut, sedang antara mukanya yang dekil, kelihatan sepasang matanya yang mencorong, saking gusar. Ia toh masih tidak mau menyerah, ia lantas menyerang dengan keluarkan ilmu pedangnya yang liahai yang ia dapat cangkok dari kitab Kiyu Hoa Kuan Kiam Choan Sye. B. O. Pek segera kenalkan ilmu pedang orang itu, karena ini, ia jadi semakin tidak tega akan bikin celaka nona itu, yang terang ada asal satu rumah perguruan dengan mereka. Ia pun mengagumi kepandainya bersilat pedang itu. Siulian juga kenalkan ilmu silat itu, hingga ia pun suka mengalah. Kau harus mengasokkan diri ia lantas berkata. Kita tidak akan desak padamu. Mengapa kau melawan begini nekat hinggakah seperti paksa kita mesti binasakan padamu? Cis, berserusi nona geok sedang dari ludahnya, yang merah warnanya, kelihatan darah, satu tanda ia telah kertak gigi sampai melukai lidahnya. Ia tidak mengucap lebih, ia balik badannya, akan lari pula. Tidak jauh dari situ ada sebuah rumah dengan tembok tanah, gesit laksana kucing hutan, nona ini berloncat naik ke atas tembok itu, akan segera menghilang di lain sebelah. B.O.U.P. dan Siulian mengejar sampai di tembok. Kita jangan masuk untuk tempur padanya, baik kita ajak ia bicara kasih anak muda. Itu waktu, Ceng Li juga telah datang pada sumuai atau kawannya. Berdua, B.O.U.P. dan Siulian lantas mengetuk pintu, hingga mereka terbitkan suara berisik. Pintu latas dibuka oleh seorang perempuan tani, yang mengempuh satu bocah. Maafkan kita, kita lagi ubar seorang perempuan, kata Siulian, yang bicara dengan sabar dan manis. Kemudian bersama-sama B.O.U.P. dan Ceng Li juga, ia masuk ke dalam rumah akan cari Kyao Hong, siapa ternyata sudah bisa menghilang, karena meskipun itu rumah tidak ada tempat sembunyi, ia tak kedapatan di situ. Hanya, dari tanda darah, yang cerecetan, terang putri Ceng Tong itu dari depan sudah lari terus ke belakang, akan dari belakang panjat pula tembok dan kabur keluar. Bertiga mereka pergi keluar, di situ mereka dapatkan satu jalanan kecil yang menuju ke ladang gandum, yang dari jauh nampaknya seperti lautan yang hijau. Seng sore lagi mendatangi, burung gagak sedang berterbangan pula, tetapi Kyao Liong tidak kelihatan di situ, dimanapun tidak ada orang lain. Lolos! Kata mereka, yang lantas berlalu bersama-sama. Nyonya rumah telah berdiri melongot, bahna heran. Jangan kata orang lari keluar, orang masuk pun ia tidak lihat, maka ia tidak mengerti, kenapa rumahnya telah digeledah. Ketika tadi Siulian pergi, ia menggantikan periksa rumahnya, ia pun tidak peroleh hasil. Bocah yang diimpo itu sudah umur lima tahun, dia ada bocah lelaki dengan tubuh yang kurus, muka dan kulitnya semua ada bersemu kuning, ia menggemblok sambil menangis di bahu ibunya. Diam, jangan menangis kata Seng ibu. Kau nanti mati karena menangis saja. Sudah begini sore, beras tidak ada, anak menangis saja, sudah begitu, ada setan masuk ke dalam rumah. Bagaimana? Sampai begini, bapamu yang mampus di luar masih belum pulang. Tanda petik. Dengan masgul dan uring-uringan nyonya itu masuk ke dalam, ia turunkan anaknya di atas pembaringan, tetapi karena anak itu terjatuh, dia menangis sambil menjerit. Sudah, Semhie, jangan menangis. Akhirnya si ibu membujuk. Ayahmu akan lekas pulang, ia tentu akan bawa obat untukmu, andai kata sesudah makan obat kau masih belum sembuh juga, aku nanti ajak kasmiah yang dikongbengsu, akan meminta berkahnya sinbeng. Tanda petik. Ketika itu di luar ada terdengar suara pintu diketok. Ayah pulang kata si bocah yang seperti ada dapat semangat. Bagus kalau ayahmu yang pulang. Kata si nyonya, yang romannya berkhawatir. Aku takut melihat itu dua orang yang bersenjata golok itu nona yang pegang golok sepasang. Titik. Entah mereka dari kantor mana. Tanda petik. Ia bertindak keluar akan membukakan pintu. Ia pulantas dengar suara orang batuk-batuk, hingga ia kenalkan suaminya. Ia lantas membukakan pintu akan kasih suaminya masuk. Lalu, sembari sama-sama menuju ke dalam, ia tururkan pengalamannya tadi yang menakutkan. Seng suami, yang telah berusia empat puluh lebih ada satu petani yang kurus tubuhnya. Ia ada gendong karung beras yang berisi separuh pada pundaknya, sembari turunkan beras itu, ia batuk-batuk pula. Apa yang kau tuturkan barusan, aku tahu, ia berkata kemudian. Nona yang bersenjata sepasang golok itu, yang menunggang kuda, ada pemilik dari Piau Tiam di Pakuan, Kielok. Ia ada Nona gadisnya Jielo Tiau yang tersohor, ia bukannya orang jahat. Orang lelaki yang satunya ada Suhengnya, Ngojiao Engsan Chengli, juga orang kota sini, cuma sudah banyak tahun ia hidup di luaran, baru hari ini ia kembali ke sini. Tadi, selagi berada di penyeberangan, aku dengar orang banyak cerita halnya si Nona Jie itu, bersama dua orang lelaki sedang menggar ngejar seorang yang bertubuh kecil langsing, yang membawa-bawa pedang. Katanya orang itu ada lihai, tiga orang tak sanggup membekuk padanya. Tanda petik. Nyonya itu melengat, tetapi si bocah memanggil ayahnya. Apa kau merasa baikan? Semhye tanya seng ayah yang samperi anaknya, untuk diusap-usap kepalanya. Tubuhmu tidak panas lagi. Obat dari matuamu, asalkah sudah makan, akan bikinkah semibuh besok. Minta ibumu aduk obat itu dengan air. Tanda petik. Ia lantas duduk di pinggir pembaringan, ia menghela nafas. Sesampainya di rumah matuanya, aku tidak bisa buka mulut, kemudian ia kata pada istrinya, sampai lama baru aku bisa buka mulut, mengatakan anak kita sakit, dan kita tak punya beras dan uang. Ibumu baik hati, sebelum aku bicara lebih jauh, ia lantas pinjamkan kita dua batok beras. Melainkan nyonya mantunya yang kelihatannya tidak puas. Titik. Tanda petik. Selagi suami ia bicara, istrinya sudah mulai nyalakan api. Ketika itu di dalam, juga di luar langit sudah gelap. Maka di dapur, nyata sekali sinarnya api. Malah di waktu bersantap, suami istri ini dan anaknya, dahar dengan bantuannya cahaya api di dapur itu. Sampai mereka sudah bersantap, mereka tetap tidak nyalakan api. Kemudian, mereka lunas masuk hidur. Si bocah telah jatuh pula siang-siang, hingga tak terdengar lagi suara rintihannya. Karena jagat gelap, maka bulan sisir kelihatan semakin nyata. Di antara rumah tetangga juga tidak tertampak cahaya api, melainkan ada terdengar suara anjing, yang seperti saling sahutan. Ladang gandum merupakan sebagai lautan hitam yang luas, dan tenang. Malah melewat dengan tidak ada kejadian apa-apa, kecuali di waktu fajar, bintang-bintang kealingan mega, guntur berbunyi berulang-ulang, lantas hujan turun, benar tidak besar, tetapi turunnya melit, sampai pagi belum mau berhenti. Tempat itu memang sepi, jarang ada orang yang melintas di situ, tidak heran kalau sekarang, selagi turun hujan, tiada tertampak orang lain siapa juga. Jalanan ada becek, pohon tertebak angin, suara angin pun keras, lebih-lebih di ladang gandum, di mana pohon gandum bergelombang sebagai ombak lautan. Di rumah si orang tani, api di dapur sudah dinyalakan, tetapi asap tidak mengepul keluar seperti biasanya. Entah kenapa, sudah batuk-batuk, seng suami pun adu mulut dengan istrinya. Suara mereka diramaikan dengan rintihannya. anak mereka yang rebah di pembaringan. Tiba-tiba, daun pintu ada yang tolak, seorang bertindak masuk, sampai suami istri itu terperanjat, sedang si istri menjerit keras. Akan tetapi mereka dapat lihat bahwa orang yang masuk ini ada seorang kecil jangkung, cacingnya kusut dan basah, air membasahi mukanya, pakaiannya juga, pakaian yang kotor dengan lumpur dan kecampuran darah yang merah, ada nempel sedikit rumput hijau, satu tanda bahwa dia ini telah umpetkan diri di ladang gandum, ia ada membawa pedang, yang basah juga, airnya masih menepes. Ia masih berusia sangat muda. Jangan kaget, katanya, sambil goyang tangan, suaranya pun perlahan. Apa itu orang shilih dan jieh tidak datang pula menggeledah kemari? Saking takut, sinyonya mengawasi saja, ia tak menyahut, dan anaknya yang merayap bangun, memeluk padanya. Si petani ada berkhawatir, tetapi dia menjura. Ho-ohan, silahkan duduk, ia mengundang dengan suara tidak lancar. Silahkan beristirahat. Mereka itu tidak datang pula kemari, apapula sekarang, selagi hujan. Tanda petik. Sekalipun mereka datang, aku tak takut, kata tetamu yang tak diundang itu, napasnya sedikit memburu, pedangnya ia terus letaki. Kemudian, ia hadapi nyonya rumah seraya berkata, To'aso, jangan takut. Tolong kau ambilkan air, untuk aku cuci muka. Tanda petik. Nyonya itu heran, ia mengawasi dengan metemendelong. Jangan takut, aku bukannya orang jahat, Kiao Leong kata pula. Mereka bertiga ada musuhku, mereka telah datang mengepung, tetapi aku tidak takut, aku malah akan bikin pembalasan. Kalau sekarang mereka datang pula, aku nanti adu jiwaku. Tanda petik. Mereka dapat kenyataan, meski dendanannya Kiao Leong laki, tetamu mereka ini adalah orang perempuan, suara atau lagu bicaranya menyatakan itu. Kupingnya pun ada satu bukti lain. Hanya, saking heran, mereka masih mengawasi saja. Jangan kau bersangsi, aku ada orang pak hia, Kiao Leong kasih tahu pula. Mendengar itu, si petani nampaknya jadi hormat sekali. Oh, orang pak hia kata ia. Apa kau ada menjabat? Pangkat? Sinyonya rumah sudah lantas ambil air, dengan sepotong handuk yang kotor tanpa sabun. Kiao Leong kerutkan alis, tetapi dengan terpaksa ia lantas cuci mukanya. Kemudian ia pinjam sisir, sambil duduk di pembaringan, ia sisiri rambutnya, akan deket pang menjadi kuncir. Cuan rumah dan istrinya, dan anaknya juga, mengawasi saja. Mereka pun lihai bagaimana tetamu mereka merabah sakunya, dari mana ada dikasih keluar sepotong emas, yang kuning mengkilap, hingga mereka tercengang. Emas itu, Kiao Leong serahkan di tangannya si orang tani siapa masih berdiam saja, tangannya merasai barang sedikit berat, tangan itu bergemetar sedikit. Kau bawa uangku ini, tolong belikan aku seekor kuda, kata Nona Jiok. Sekalian kau belikan aku seperangkat pakaian orang lelaki. Kau mesti lekas pergi dan lekas kembali, nanti aku kasih upah padamu. Hanya ingat, pada siapa juga, jangan kau kasih tahu yang aku berada di sini, kalau kau buka rahasia, aku nanti bunuh mati kau semua. Ancaman ini diperdengarkan dengan keras, sampai Cuan dan Yonya rumah melengat, anak mereka pun menangis. Diam, diam, kata sang ibu pada anaknya itu. Kiao Leong agaknya menyesal, maka ia keluarkan lagi sepotong emas, yang ia serahkan pada si bocah. Jangan takut katanya. Kau ada orang baik-baik, tetapi aku terpaksa mesti omong tandas, supaya kau mengerti. Ada orang-orang yang sedang musuhi aku. Siapa namamu? Berapa usiamu? Anak itu tidak menangis lagi. Anakku ini Sam Hiei namanya, kata si Nyonya. Kita ada dari keluarga Liu. Kita belum pernah melihat emas, Nona. Tanda petik. Terima kasih, Nona, kata si petani Liu. Nona duduk saja dahulu, aku nanti cari sanaku, untuk ia bantu aku membeli kuda. Cuma kampungku ini tidak ada penjual kuda. Di sebelah timur sana, ada satu keluarga Tio, yang punya kuda untuk dipakai meluku, dan kudanya pun sudah tua, larinya kalah daripada seekor anak keledai. Tanda petik. Keledai pun boleh, kata Kiao Liong. Aku ingin kau lekas-lekas, karena aku mesti segera berlalu dari sini. Hanya. Titik. Tanda petik. Jangan khawatir, Nona, kata si petani. Meskipun aku ketemusan aku, tidak nanti aku bicara dari hal yang sebenarnya. Lalu petani itu ambil tudungnya dan lantas berlalu, dengan menerjang hujan. Nyonya rumah lantas sediakan nasi buat tetamunya, siapa dahar itu dengan merasa bahwa nasi itu wangi. Hujan masih terus turun, rumah itu seperti bertambah gelap. Lama juga Kiao Liong bercokol, ia mulai jadi tidak sabaran. Si Liu belum juga kembali. Ia lihat pakaiannya, ia masgul. Pakaian itu kemarinnya bersih, tapi sekarang telah jadi kotor luar biasa, ada darahnya juga. Satu malaman ia mesti mendekam di ladang gandum. Lukanya tidak berarti, sakitnya terasa sedikit, tetapi lebih sakit adalah hatinya. Sebab satu Chian Kim Chio Chia mesti bersengsara seperti ini. Semua ini gara-garanya ia hendak ikut siow hau, sebab Kun Pue hendak nikah padanya. Tiba-tiba ada terdengar suara pintu. Kiao Liong lompat bangun, ia ambil pedangnya akan memburu keluar. Ketika ia mengintip di jendela, ia dapatkan si Liu pulang sambil menuntun seekor keledai kecil bulu hitam, perutnya putih, bacotnya putih juga, meskipun kecil, binatang itu mungil. Dan si Liu pun ada beli cambuk, tudung dan baju luar terbikin dari rumput. Setelah cang-cang keledainya, petani itu masuk ke dalam, dari dalam baju rumput ia keluarkan seperangkat pakaian baru, kainnya kasar tetapi bahannya baru. Ini ada keledai kepunyaannya matua dari anakku, kata si Liu sambil tertawa. Duluan si Tio dari kampung timur hendak beli buat delapan tel, mertuaku tak mau jual. Pakaian ini pun baru, belum pernah dipakai, ini ada untuk engku kedua dari anakku, yang tadinya mau dipakai di harian nikah. Dan ini baju rumput ada kepunyaan mertuaku. Nona harus hati-hati, jangan sampai kau kehujanan, nanti kau dapat sakit. Dan ini tudung, kalau Nona tak mencelanya, aku suka kasihkan kau pakai. Tanda petik. Kiao Liong, mau atau tidak? turut tertawa. Baik, baik, ia kata. Terima kasih untuk kebaikanmu. Sekarang tolong kau menyingkir sebentar, aku hendak tukar pakaian. Tanda petik. Si Liu lekas pergi keluar, dan istrinya, dengan empu anaknya, pun menyingkir ke samping. Kiao Liong buka pakaian dengan cepat, setelah bersihkan badannya, ia pakai pakaian baru, yang nyata kebesaran, hingga ia merasa tidak puas, cuma saking terpaksa, ia pakai juga. Dengan bajunya yang basah, ia bungkus pedangnya. Ia pun pakai itu baju rumput dan tudung butut. Setelah beres, ia bertindak keluar. Si Liu hampiri tetamunya, akan serahkan cambuk dan kemudian keledai, yang ia tuntun sampai ke depan pintu. Kiao Liong keluarkan sepotong perak, yang ia kasihkan pada si bocah, yang bersama ibunya turut keluar. Oh, Nona, terima kasih, terima kasih berseru si petani. Nyata kita beruntung sekali, karena Tian telah kirimkan Dewi uang kepada kita. Seng Nyonya pun girang dan tertawa. Sam Hiye, lekas haturkan terima kasih pada Nona, ia kata pada anaknya. Nona ada sangat baik, ia telah memberikan banyak uang pada kita. Kiao Liong bersenyum. Ia tuntun keledainya sampai di luar, terus ia loncat naik ke atasnya. Si Liu, istri dan anaknya, berdiri di muka pintu. Hujan besar, masuklah kata Kiao Liong, yang mencegah orang antar ia sampai di luar pekarangan. Sampai kita ketemu pula. Ia cambuk keledainya, yang terus lari. Akhirnya, ia merasa puas. Jangan dipandang keledai ini kecil, karena meskipun jalanan licin, binatang ini benar-benar bisa lari keras, tak usah kalah dengan kuda sembarangan. Karena ini, Nona Giyok sampai lupakan lukanya. Hujan turun terus, langit tetap mendung. Kiao Liong telah lalui beberapa kampung ketika ia berhadapan dengan satu jalanan di antara ladang gandum yang bercagak. Tiga, ke utara, ke timur, dan ke barat. Kemana aku mesti pergi? Ia berpikir sambil merandek, ke timur, akan susul Siu Hyang. Jangan-jangan libe ou. Pek telah pergi pada buddaku itu. Mereka dapatkan uang, tidak apa, asal jangan itu kita berharga. Kalau aku tidak kembali, belum tentu mereka akan paksa Siu Hyang, tetapi bila aku ketemu mereka, tentu mereka akan paksa aku. Kalau aku menuju ke utara dan ke barat, lantas aku tidak punyakan tujuan lagi. Tanda petik. Meski begitu, setelah sekian lama, nona ini tujukan keledainya ke utara. Ia niat cari tempat, dusun atau kota, di mana ia bisa beristirahat di dalam rumah penginapan. Ia mau singgah sedikitnya satu hari, untuk cari tukang besi, guna bikin piau. Ia berniat keras mencari B.O.U.P.E.K. dan Siulian, guna lampiaskan ke mendung kolannya. Nona ini sedang kasih keledainya lari tatkala tiba-tiba ia dengar suara nyaring di belakang ia, kau bikin apa, hi? Lekas berhenti. Kiao Leong terperanjat, tetapi ia toh lekas berpaling. Maka itu ia bisa lihat dua orang lelaki, dengan memakai payung rombeng, yang berjalan kaki, adalah orang-orang yang perdengarkan suara kasar dan keren itu. Ia tidak takut malah ia terus tahan keledainya. Ketika itu dua orang sudah datang lebih dekat, ia percaya mereka bukannya orang baik-baik. Mau apakah suruh aku berhenti? Ia segera menegur. Dua orang itu angkat dada, mereka unjuk rumen keren. Apa itu yang kau gendol di pundakmu? Mereka balik. Menanya. Lekas keluarkan. Sekarang Nona Giyok dapat kepastian bahwa dua orang itu adalah begal-begal, sebagaimana gagang golok mereka lantas kelihatan. Ia bersenyuh sindir. Dan kau sendiri, apa itu yang kau sembunyikan? Ia pun balik menanya. Kenapa kau tanya aku? Itu dua orang lantas hunus golok mereka, yang pendek. Mereka mendekati, yang satu terus pegang ekornya keledai, yang satu pula, sambil sebelah tangan pegangi payungnya mengancam dengan senjatanya itu. Lekas turun ia kata dengan bengis. Berapa banyak uang kau ada bawa? Apa itu dalam buntalanmu? Lekas keluarkan, barangkali kita bisa kasih ampun padamu. Orang ini belum tutup rapat mulutnya atau ia terus menjerit kesakitan, karena dengan tiba-tiba, cambuknya si Nona telah menyambar mukanya, dan ia merasai begini sakit, sampai ia rubuh dan kekoseran di tanah yang becek, payungnya bergelindingan. Seng kawan, yang memegangi ekor keledai jadi sangat gusar, ia menyerang dengan goloknya. Kiauliong mendahului dengan kerjakan cambuknya, sampai dua kali, hingga sambil lindungkan kepalanya dengan tangan, begal itu undurkan diri. Kawannya yang tadi rubuh, sudah merayap bangun. Ia ini tidak kapok, kembali ia maju untuk menyerang dengan goloknya. Oh, binatang, kau cari mampu siap menjerit. Kau belum tahu siapa kita. Baru sekarang Kiauliong cabut pedangnya, yang bercahaya berkeredepan, dengan itu, ia tangkis serangan musuh. Begal itu kaget, ia tarik pulang goloknya, tetapi sudah kasep, golok itu kena tertabas pedang, segera kutung menjadi dua. Tidak tempo lagi, begal itu lari kabur diturut oleh kawannya. Angin menyambar keras, payung tersampok sampai bergelindingan dengan menerbitkan suara berisik. Kedua penjahat sangka mereka diubar, bahna takut, mereka berhenti berlari-lari dan tekuk lutut. Ampun, ampuni kita. Mereka memohon. Tapi, kapan mereka menoleh dan angkat kepala, mereka lihat payung mereka, yang lagi bergelindingan mendatangi, hingga mereka melongo. Hujan turun semakin besar, angin meniup keras. Dan si penunggang keledai telah larikan keledainya, akan melanjutkan perjalanannya. Kiauliong tidak mauladeni segala kurcaci, ia malah malu mesti cabut pedang akan layani mereka itu. Sekarang ia dapat tambah pengalaman, hingga ia jadi semakin cemu. Benar-benar selanjutnya aku mesti hati-hati, pikir ia. Kenapa aku boleh berkenalan dengan lo siau hau? Kenapa aku lindungi khao suniyo, hingga aku kebentrok dengan lo taipo? Coba tidak ada lukun we'e, aku tentu tetap ada cian kim syo cia yang tinggal di rumah dengan tenang dan senang. Benar aku mengerti silat, tetapi orang tak ketahui itu, hingga tak usah seperti sekarang, segala kurcaci berani menghina aku. Sungguh menjemukan. Hujan turun semakin keras, Seng keledai merasa capai, napasnya memburu, kakinya seperti kaku sukar diangkat, karena rupanya ia sudah lari terlalu keras, meski hawa ada dingin, ia toh lelah sekali. Di tanah, air ada mengembeng, suara jatuhnya hujan berisik. Di empat penjuru, langit nampaknya mulai gelap. Biar ia ada pakai baju rumput, yang menjadi seperti jas hujan, toh Kiao Leong rasakan air hujan tembus ke dalam, punggungnya telah basah dan lukanya ia rasai sakit. Dengan tangannya, Kiao Leong susut mukanya, lantas ia melihat ke depan di mana samar-samar seperti ada tertampak banyak pepohonan. Di sana tentu ada rumah orang. Pikir ia. Ia angkat cambuknya, akan sabet keledainya. Karena hujan dan basah, cambuknya itu tidak bergerak cepat, tetapi mengenainya ada hebat. Saking kaget, keledai itu bergerak sampai kaki depannya terpeleset, hampir-hampir penunggangnya jatuh ngusruk. Saking mendongkol, Kiao Leong Hajar itu binatang, yang terus tak mau bangun, atau tak bisa bangun, maka akhirnya nona ini turun, akan bantu angkat membanguni, kemudian sambil menuntun binatang itu, ia berjalan kaki. Jalanan ada penuh air dan berlumpur, ada sukar akan melakukan perjalanan di waktu demikian, toh dengan terpaksa, Kiao Leong jalan terus. Ia merasa kasihan pada keledainya. Segera juga Kiao Leong lihat ada suatu apa yang mendatangi dari sebelah depan ia, dengan tangan bajunya, ia susut mukanya, ia buka matanya, maka sekarang ia bisa lihat datangnya sebuah kereta keledai, kereta mana ada memakai tenda atau gubuk. Seluruh kereta ada tertutup kain minyak. Tidak kelihatan ada orang di atas kereta itu, kecuali si kusir, yang lagi ayun cambuknya yang panjang. Dia ini juga ada berkerodong kain minyak. Segera Kiao Leong kasih dengar suaranya akan tegur si tukang kereta, tetapi rupanya orang tidak dengar ia, karena ia tak dapat penyahutan. Adalah sebentar kemudian, mereka toh datang dekat juga satu pada lain. Eh, kau hendak pergi kemana nona Gio menegur. Kali aku sewa keretamu ini. Kereta itu dikasih berhenti. Kau toh ada punya keledai sahut si kusir. Tidak, aku tak bisa menyewakannya. Kiao Leong heran dengan itu jawaban kaku, ia bertindak mendekati. Aku sewa keretamu, aku membayar dengan uang ia kata. Aku tidak akan pakai dengan cuma-cuma. Kenapa kau tidak mau muat aku? Kau toh ada punya keledai, ada punya baju rumput dan tudung kata tukang kereta itu. Keretaku ini ada kepunyaannya besar dari liap Kichung. Liap Elo Otaikun perintah aku tolong orang-orang yang kehujanan dan kesasar, buat diantar ke rumahnya, guna ditolongi, ia memang ada berhati murah, ia terutama suka menolong orang-orang perempuan. Karena nyonya besar lagi mengamal, aku tidak butuhkan uang sewaan. Kiao Leong heran juga. Apa kau tidak lihat bahwa aku? Ia kata, dengan setengah jalan, sebab tiba-tiba ia curigai si tukang kereta dan keretanya itu. Tapi, ia teruskan, aku pun kesasar. Keledaiku ini terpeleset, ia sampai tak bisa dipakai lagi. Aku ada orang dari lain tempat, yang kehujanan di tengah jalan ini, malah aku pun tersesat. Kau ditugaskan untuk berbuat baik, mengapa kau tidak mau tolong aku? Tukang kereta itu agaknya bersangsi. Baiklah, ia kata kemudian, tidak apa aku tolong orang, supaya aku lekas pulang. Kawan-kawanku tentu sedang tunggui aku, untuk berjudi. Nah, kau ikatlah keledaimu di belakang dan lekas naik kemari. Hati-hati, jangan kau bikin kotor kereta ini, ini kereta biasanya dipakai oleh petaya kita. Kecurigaan Kiao Leong bertambah, tetapi ia tambat keledainya dan loncat naik ke atas kereta itu, karena ia buka baju rumputnya pedangnya jadi kelihatan, hingga si kusir menjadi kaget dan heran. Tapi dia ini kemudian tertawa, ia cambuk keledainya, untuk dikasih jalan, maju terus. Dengan tiba-tiba, Kiao Leong cekal lengan orang, hingga mukanya si kusir menjadi pucat. Kau hendak bawa kemana kereta ini? tanya si Nona, dengan meti melotot. Di mana letaknya kampungmu? Kampungku adanya di sebelah barat selatan sana, tetapi kita mesti pergi dahulu ke timur, sahut si tukang kereta. Coba lihat, apakah jalanan bukannya mutar? Kiao Leong lepaskan cekalannya yang keras, dan air mukanya si kusir dengan perlahan-lahan kembali menjadi biasa. Kemudian, seorang diri, kusir itu kata pula, pekerjaanku ini ada tidak menyenangkan, meski sebenarnya aku lebih banyak menganggur. Aku selalu mesti antara loo taikun, pat tai tai, pat si o i e tai tai, ke cie bie bieo, akan pasang hiu. Tanda petik. Kiao Leong heran akan dengar begitu banyak tai tai. Pat tai tai sendiri jarang keluar, kecuali di waktu. Bikin kunjungan pada tiyahu dan tiyakuan. Si kusir ngoceh pula. Apa pangkatnya pat tai amu itu Kiao Leong tanya. Ia tidak menjabat pangkat, sahut si kusir, sambil menggeleng kepala. Biarnya ia diundang, tidak nanti ia kesudian menjabat pangkat. Pembesar tinggi panggil ia pat ya, dan pembesar rendah bahasakan ia pat wang we e. Tanda petik. Apakah ia ada hartawan besar? Wangnya ada sangat banyak. Dalam ini satu distrik, tanah separuhnya ada kepunyaannya. Tanda petik. Apakah leluhurnya ada orang berpangkat? Tidak, leluhurnya tidak memangku pangkat, sahut si kusir seraya menggeleng kepala pula. Leluhurnya ada lebih bangpak daripada aku, barangkah dia mirip dengan kau. Hidup leluhurnya ada dari hasil mengendarai keledai. Dan petai ini, semasa kecilnya, orang panggil Pat Chie Chiu, si delapan tangan. Tanda petik. Ketika bicara sampai di situ, kusir itu merandek, karena ia bergidik saking kedinginan, tetapi dengan lantas ia menyambung. Tentang asal-usulnya keluarga Pat Chie Chiu, ini semua penduduk sini ketahui dengan jelas, demikian katanya, meski demikian, aku minta, sukalah kau jangan cerita lagi pada lain orang, pada siapa juga. Ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Sebab asal kau cerita, lantas kau tidak nanti bisa jalan di seluruh daerah ini dengan kepalamu masih utuh. Siapa tidak kenal ya, Pat Taya. Kembali kusir ini bergidik, lehernya mengkeret, matanya terbalik. Itu ada tanda bahwa ia ada sangat jeri atau takut. Kiao Leong sebaliknya telah tertawa dan bersenyum tawar. Hujan turun semakin besar, sampai jatuhnya ke atas tanda kereta menerbitkan suara berisik sekali. Keledai sekarang jalan dengan susah, roda kereta setiap kali mebes, atau lumpur yang ikut roda lantas terbang melayang. Kereta ini menuju ke barat selatan. Kusir setiap kali gunakan cambuknya, setiap kali ia mengebah keledainya, tapi pun beberapa kali ia menyanyi seorang diri. Nona manis, jangan kasih buk tidak karuan, kalau suamimu tidak datang ini hari, besok mesti. Jikalau kau sendarkan kepalamu di bantal, bisa-bisa kau nanti dapat sakit rindu. Oh, hatiku benar-benar tidak gembira. Tanda petik. Kiauliong menjadi sebal, hampir-hampir ia gunakan jeriji tangannya, akan kasihkan totokan padanya supaya dia rubuh terguling dari keretanya, tetapi ia lantas ingat pada petaya, tentang siapa ia ingin mengetahui lebih jauh. Ia ingin dapat kepastian, petaya itu ada opa macam apa. Ia bisa bersabar, karena ia memikir untuk lakukan sesuatu yang menggemparkan. Segera juga kereta masuk ke dalam sebuah kampung, akan akhirnya sampai di depan satu rumah besar dengan pekarangan lebar dan bertembok bata. Dua orang pun berlari-lari menghampiri, mereka ada pakai baju hujan. Sudah datang, sudah datang demikian suara mereka. Bagus, bagus. Nah, silahkan turun. Tanda petik. Kiyo Liyong terperanjat, sampai ia hunus pedangnya, dan matanya dibuka lebar-lebar. Tiba-tiba terdengar seorang menjerit dan seorang lain lagi lari ke dalam, sedang dua orang yang tadi berkata-kata sudah lantas angkat kedua tangan mereka sebagai tanda pengunjukan kehormatan. Liyong Enghiong, jangan curiga, kata satu di antara mereka. Kita bukan orang-orang sebangsa Ho U Tzu Hang dan rombongannya, kita ada dari Pet Taya dan Pet Taya adalah sangat suka bergaul. Pada beberapa hari yang lalu ada datang orang dari Po O Teng, ia ada omong, bagaimana Tzu Hang sekalian telah lakukan kesalahan terhadap satu Enghiong Siliong yang bersenjatakan pedang mustika, bagaimana mereka itu telah mendapat hajaran. Ketika Pet Taya kita dengar cerita itu, ia tertawa, ia kata mereka semua ada bangsa telur busuk, sebab siapa ada punya pedang mustika, orang itu mesti ada seorang gagah perkasa, bahwa siapa tidak berlaku menghormat pada orang gagah semacam itu, dia mesti mendapat kerugian atau mencari matinya sendiri. Tanda petik, nyata mereka telah ketahui hal ihwaku dan sekarang mereka lagi undang aku, pikir Kio Leong, yang toh masih merasa gelap. Sudah sejak beberapa hari, Pat Taya kita kirim orang ke beberapa tempat akan cari dan dengar-dengar tentang kau, Leong Enghiong kata pula orang itu, dan tadinya ia sudah sering menarik nafas panjang, karena ia anggap barangkali selama hidupnya ini, ia tak akan dapat ketika buat bertemu denganmu. Siapa tahu tadi, selagi turun hujan, telah datang kabar yang menggirangkan Taya. Dua kacung dari sini telah minum arak dan menjadi sinting, di tengah jalan mereka kitanya sudah ganggu padamu, Enghiong, ketika mereka kabur pulang, mereka cerita bahwa mereka sudah ketemu satu orang pedang siapa bisa menabas kutung alat senjata lainnya. Begitu dengar itu cerita, Pat Taya lantas menduga pada Enghiong, maka itu ia lantas kirim kita untuk menyambut Enghiong datang kemari. Tanda petik. Sejak ia keluar dari Pak Kia, belum pernah Kiauliong mendapat penyambutan atau perlakuan begini manis dan hormat. Tidak heran kalau ia lantas saja menjadi sabar. Tapi ia melainkan mangguk pada mereka. Selagi dua orang itu mengundang tetamunya untuk masuk, dari dalam gedung kelihatan keluar seorang dengan pakaian indah yang tubuhnya sebanding dengan tubuhnya San Chengli, tidak pelihara kumis, tetapi kumis itu sudah putih, umurnya sedikitnya sudah 50 tahun, mukanya merah segar, dengan air mukanya berseri-seri, ia angkat kedua tangannya memberi hormat. Selamat datang, Liong Enghiong demikian katanya, dengan suaranya yang nyaring. Silahkan masuk. Sudah lama aku dengar nama Enghiong yang tersohor, sekarang kau telah datang kemari, ini adalah satu kehormatan besar bagi kita. Kiauliong awasi orang itu. Kau siapa ia tanya. Ia mengawasi dengan tajam. Inilah Petaya, kata seorang yang berdekatan. Dengan perlahan. Nona Giyok bersenyum ia bersikap tawar. Aku adalah liap Jehui, kata pula Petaya, dengan menghormat. Aku ada saudara yang kedelapan, dari itu, orang panggil Petaya padaku. Tentu sekali, di depan Liong Enghiong, aku tidak berani sebut diriku Taya. Tanda petik. Kiauliong tertawa karena orang bersikap demikian merendah. Aku mengucap terima kasih untuk kebaikanmu, ia kata kemudian. Ini hari aku telah diganggu oleh hujan yang menjemukan dan justru lagi mencari tempat untuk berlindung. Maka, undanganmu ini, aku tak berani tampik. Biarlah kita menjadi sahabat. Di belakang hari, apabila kau nampak suatu kesukaran, aku pasti suka bantu padamu. Tanda petik. Liap Jehui memberi hormat pula, ia tertawa besar. Bagus ya kata dengan nyaring. Aku merasa sangat beruntung. Nah, silahkan masuk, Enghiong, silahkan. Harap tidak buat celaan buat rumah kita yang sempit ini. Tanda petik. Kemudian petaya itu perintah orangnya akan tambat dan pelihara keledai tetamunya, supaya baju rumputnya dibawa ke tia. Kiauliong loncat turun dari kereta, ia bertindak ke dalam. Liap Jehui memimpin masuk, ia berlaku sangat hormat, di belakang ia ada mengikuti beberapa bujang. Kiauliong liat tia yang lebar tetapi tak dengan tiang-tiang yang terukir, ia dapat di lantai yang tak berjubin, malah ada air hujannya yang mengembeng, hingga keadaannya mirip sama pekarangan luar. Silahkan masuk ke kamar utara Jehui mempersilahkan. Satu bujang sudah lantas singkap layar atau kere. Terima kasih telah menonton!